Intro Daerah perbatasan yang dulunya kita ini malas untuk ngurus-ngurus yang jauh-jauh seperti itu sekarang tidak ada, harus itu dilakukan karena apapun daerah yang terpencek, daerah terdepan, daerah terluar itu adalah masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia, harus diurus Nama saya Junaidi, aku ada kapal Kalau kita lagi kerja, ya itu tanggung jawabnya minyak harus kita antar sampai ketujuan Kita ambil minyaknya di Pertamina, bawa dari Samarinda sampai ke Long Bagun ini Hari tiga malam terus, dua harinya tidur Karena kita kalau sudah lewat Long Heram ke atas, tidak berani jalan malam Rintangannya begitu berat, terutama ke laut air, kecil kayak sekarang, kalau salah-salah bisa kebalik kapalnya pak Ya kita berjuang itu kan demi untuk masyarakat di rumah hakam Kalau bisa sampai ketujuan, sampai ketujuan kita Kalau tidak bisa ya, kayak ini sudah cari yang tempat aman lagi Setelah sampai, kita proses pemindahan minyak ke Longbud atau perahu kecil untuk ditransit ke atas lagi Kapal juga tidak bisa lewat sudah Jika kami sampai Long Bagun, dibuat di kapal Paginya berangkat dari Long Bagun ke Ulu Riam Lepas sampai di Riam, aku suruh keriawan-keriawan ini kan tenang dalam perahu Dan yang di haluan sesuruhnya, perhatikan kayu hanya Dan jalannya berbelok-belok pak Dan sampai di sini bongkar, bongkar itu berbelak-balik, berbelak-balik pak, tiga balik Harip di pekerjaan yang berat begini, karena hari-hari orang dulu sana Tolak-balik ke ladang, ke sana ke sini, itu bahan bakar Long Bagun ini sampai di PMS, misalnya dia sampai sore, paginya baru dibongkar Dulu minyak sebelum ada program Pak Jokowi itu Kita mencapai harga itu pernah tertinggi, itu Rp45.000 per liter Kami masyarakat di sini sangat bersyukur setelah adanya APMS ini Dengan harga yang Rp6.450.000, itu sangat terjangkau Kalau dulu kita membawa uang Rp100.000 itu, membeli minyak Kalau membawa tempat itu seperti tidak kelihatan, liternya Kalau untuk sekarang sangat membantu, kita mendapat 15 liter setengah Semoga ini berlanjut, bukan cuma satu tempat ini Sejujurnya ada buka cabang satu lagi Negara kita ini adalah negara yang sangat besar Dengan persebaran pulau yang sangat banyak Dengan kondisi infrastruktur yang berbeda-beda Sebelumnya memang BBM di tempat-tempat yang terpencil Itu harganya terlibat 10 kali, 15 kali dari harga yang ada Inilah yang ingin kita kejar BBM satu harga itu harus Karena adalah masalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!